Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Zeki Yombana, spesialis arah Di channel yang bersihkan informasi kesehatan dan gaya hidup Kali ini kita akan bahas tips menghindari corona Apa itu virus corona? Virus corona adalah suatu virus atau organisme terkecil Yang kalau dilihat dari mikroskop elektron itu bentuknya seperti pakai pahkota Maka namanya corona Corona ini sebenarnya adalah suatu virus, keluarga virus Yang salah satunya ini menyebabkan flu Flu apa? Flu yang biasa kita alami Tapi corona yang dimaksud dalam video ini dan yang sedang heboh di dunia ini adalah Corona virus disease 19 atau kita singkat COVID-19 Jadi COVID-19 ini sebenarnya adalah suatu keluarga dari virus corona yang menyebabkan flu juga Bedanya adalah kalau flu itu kan biasa kita mengalami mungkin tiap tahun lah teman-teman mengalami flu Kalau untuk virus corona ini, dia mengalami selain flu juga ada sakit kepala yang hebat Ada demam, terus sesak nafas dan bisa ada diare Demamnya ini atau virus yang flu biasa itu biasanya kurang lebih 5 hari perbaikan Tapi untuk COVID-19 ini biasanya akan lebih lama dan juga ada riwayat terpapar dengan daerah-daerah Atau orang-orang yang diduga mengidap COVID-19 ini Karena bentuknya kurang lebih seperti dengan flu, ini juga penting Jadi kalau kita mengalami flu, kita jangan entengin Tapi juga jangan terlalu parno Kita akan bahas lagi apa bedanya virus dengan bakteri secara umum ya Jadi yang namanya virus itu, dia tidak akan bisa hidup di luar sel tubuh Jadi dia perlu host atau perantara malu hidup untuk tempat dia hidup Buat dompleng ya, buat nebeng, buat nebeng hidup Beda dengan bakteri, kalau bakteri di tanah ada, di udara ada, di air ada Karena corona ini harus hidup di dalam tubuh, sebenarnya corona ini gampang mati Apa yang menyebabkan corona mati? Berita baiknya adalah Ternyata corona ini sangat rentan terhadap suhu yang tinggi Jadi suhu panas Kalau teman-teman di rumah harus sering-sering buka jendela Hording dibuka, sirkulasi harus bagus Supaya terkena matahari Dengan adanya matahari dan panas Insya Allah virus corona akan cepat mati Dan virus corona ini Atau virus pada umumnya ya Ini gampang di eliminasi atau gampang hilang dengan air yang mengalir Itulah gunanya Pentingnya cuci tangan Abis megang sesuatu, fasilitas umum Handle pintu, tombol lift, gagang tangga, atau apapun Itu usahakan kita cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir Untuk cara cuci tangan yang benar ada 6 langkah Boleh di googling ya, nanti googling sendiri Dan apabila kita setelah memegang fasilitas umum tersebut Hindari memegang area wajah Apalagi nanti kita garuk-garuk hidung ya Kucok-kucok mata itu harus hati-hati Harus cuci tangan dulu Kita akan bahas mengenai fakta corona covid-19 Yang sedang happening ini Ternyata Kematian dari virus corona covid-19 ini Hanya, tanda kutip, 2% Virus corona jenis lain sudah pernah heboh di tahun-tahun sebelumnya Contohnya namanya adalah MERS Yang dari Middle East Kemudian ada SARS waktu itu ya Sempat sampai Singapura kalau nggak salah itu juga ya Ternyata MERS dan SARS itu memiliki angka kematian lebih tinggi Kalau covid-19 yang sekarang ini hanya 2% MERS itu 34% angka kematiannya SARS juga cukup tinggi Jadi Beritanya adalah Virus corona yang covid-19 ini ternyata memang sangat infeksius Namanya virus dan penularannya cukup mudah Tapi tidak mematikan Terkait penularan Penularan ini paling sering terjadi karena droplet atau percikan Percikan dari bersin atau batuk seseorang Yang langsung terhirup oleh orang lain Atau menempel di tempat lain yang kepegang tangan Kemudian dikucuk-kucuk mukanya Jadi si virus ini Bukan kita bayangkan Mungkin teman-teman ada yang membayangkan Ini seperti gas beracun yang akan menguap Gampang terhirup Makanya dengan masker itu semua selesai Nggak begitu Kalau kita pakai masker Begitu buka kita kucuk-kucuk muka Tanpa cuci tangan Ya kena juga ya Dan berita berikutnya adalah Ternyata pasien-pasien corona Covid-19 saat ini yang meninggal Itu bukan karena Coronanya murni Tapi datanya adalah Dia memiliki penyakit kronik sebelumnya Entah serangan jantung Hipertensi Gagal ginjal Dan lain-lain Intinya Yang meninggal Kebanyakan memang sudah memiliki penyakit parah Dan kronik sebelumnya Baru dia terkena corona Bisa jadi penyebabnya bukan karena corona Tapi ya pasti saling silang Dia akan saling memperburuk penyakitnya juga ya Terkait masalah virus Jadi virus ini Sebenarnya musuhnya hanya satu Yaitu daya tahan tubuh yang baik Kalau daya tahan tubuh kita baik Sebenarnya kita Insya Allah bisa terjaga dari virus ini Apabila seorang yang sehat Kemudian dia mengalami infeksi Sesungguhnya kemungkinan dia untuk pulih Atau recovery cukup tinggi Tapi ketika daya tahan tubuhnya drop Dan terkena infeksi Nah ini ya agak repot Kemungkinan infeksinya bisa lebih Apa ya Lebih berat lagi gitu ya Jadi gini Kan tadi gejala-gejala sudah saya sebutkan Masalahnya tentang ada sesak nafas Mungkin ada sedikit sakit kepala Sakit otot Bahkan ada diare Dan demam yang sudah cukup lama ya Bisa sampai 14 hari Kalau kita lihat Ini untuk teman-teman Atau siapapun Yang memiliki gejala tersebut Atau merasa pernah kontak Dengan pasien-pasien tersebut Atau terpapar di daerah lingkungan Yang terduga terjangkit COVID-19 ini Yang pertama adalah Jangan panik ya Di setiap daerah Sudah ada protokolnya Yang penting ikuti arahan Pemerintah setempat Ini ada informasi Untuk di wilayah Jakarta Per hari ini Tanggal 3 Maret 2020 Kalau memiliki gejala tersebut Hubungi 112 dan 119 Nanti akan dipandu Melalui telepon Apa yang harus dilakukan Dan mungkin akan dijemput Artinya bukan langsung Ke rumah sakit Seperti itu ya Oke Sekarang Bagaimana Ikhtiar atau usaha kita Supaya kita Tidak terkena Virus yang infeksius ini ya COVID-19 Coronavirus Yang pertama kita harus Menjaga imunitas Atau daya tahan tubuh sendiri Jadi daya tahan tubuh sendiri ini Atau imunitas Dia adalah sebuah Sepasukan tentara Yang akan membunuh Siapapun yang masuk ke dalam badan Kalau virus itu masuk ke dalam badan Dan tentara kita fit Maka virus itu akan kalah Bagaimana cara menaikkan imunitas Yang pertama adalah Cukup istirahat Cukup tidur Tidak usah bergadang Kalau tidak perlu Kemudian makan makanan Yang bergizi Yang seimbang Banyak minum Buah Sayur Segala macam ya Kemudian Olahraga Yang cukup Dan Yang terpenting Karena ini masalahnya Tentang fit Jadi semakin fit orang Maka imunitasnya Semakin baik Lebih baik teman-teman Isirahatan yang cukup Cuci tangan yang banyak Minum yang banyak Jangan kecapekan Buat ngantri Beli masker Nah ini terkait masker ya Jadi masker itu sebenarnya Baik Dipakai Ya baik sebetulnya Tapi masker ini Lebih efektif dipakai Untuk orang yang sudah mengidap Bukan orang yang belum Itu dulu yang pertama Kemudian ada mitos lagi nih Katanya kalau pakai masker Biar irit Kan susah nih Masker itu Pakai jadi bulat-balik Itu bahaya banget ya Karena Misalnya satu sisi ini Adalah yang sisi nempel Muka kita Kemudian Kita balik Makanya yang terpapar ini Ini bisa jadi ada virusnya Jadi gak ada cerita masker Pakai bulat-balik gitu ya Karena yang terpenting Selain masalah masker Yang penting adalah Rajin-rajin cuci tangan Dengan air yang mengalir Dan dengan sabun Ada langkahnya tadi Saya sebutkan Bukan dengan Masker atau disinfektan Yang terlalu Apa ya Kita nyari Yang terlalu repot lah Cukup dengan cuci tangan Dan jaga kesehatan kita Jadi untuk masalah koron ini Silahkan kita untuk waspada Tapi Tolong jangan panik Karena ini semua Bisa diatasi Dan virus itu Tidak akan menyebar Kalau kita tahu caranya Dan mau mengerjakannya Semoga informasi ini Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!